Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nampan-nampayan Harapan warga Kelurahan Mantuwil bisa menikmati pelayanan kesehatan Di Puskesmas Induk Mantuwil di penghujung tahun 2022 Akhirnya pupus Lantaran hingga wayah ini progres pembangunan Puskesmas Dengan biaya anggaran 3,8 miliar rupiah Baru berjalan sekitar 80% Padahal sesuai masa pengerjaan proyek adalah 120 hari kerja Atau diperkirakan rampung pada November 2022 lalu Harapan warga Kelurahan Mantuwil bisa menikmati pelayanan kesehatan Di Puskesmas Induk Mantuwil di penghujung tahun 2022 ini Akhirnya pupus Lantaran hingga wayah ini Proses pembangunan Puskesmas dengan biaya anggaran 3,8 miliar rupiah Baru berjalan sekitar 80% Bubu pekerja pun terlihat masih sibuk menyelesaikan Puskesmas Nang letaknya bersebelahan dengan Kelurahan Mantuwil Banjar Malsin Selatan ini Padahal sesuai dengan masa pengerjaan proyek adalah 120 hari kerja Atau diperkirakan rampung pada November 2022 lalu Mardia seseorang warga Weh Takuni Prima TV besokan Jumat 23 Desember 2022 Berharap Puskesmas Induk Mantuwil ini bisa sesegeranya selesai Wan beroperasional Dikarenakan selawas ini Bila handak berobat maupun berperiksa Harus menempuhi cara hampir sejam Menuju Puskesmas Pekauman Mardia memadahkan Warga sangat senang bisa memiliki Puskesmas Nang dekat dengan tempat tinggal mereka Karena mempermudah untuk berobat Namun sayangnya Pembangunan Puskesmas Induk Mantuwil yang sebelumnya Merupakan Puskesmas Pembantu ini Masih belum tuntung Kalau kesana butuh waktu berapa jam bu Membawa nenek tadi tuh Sejaman naik Tapi menunggui sana lawas Lawas lagi lah Tapi amun dilihat dari pembangunannya tuh Kan masih yang ada yang begawian tuh Itu pacangan murutnya lambat lah pun Dilihat-lihat tuh bu Amunnya cia malam biasanya tuh Menggawiannya lah Siang aja lambat Sementara itu Lurah Mantuwil Normansa memadahkan Selawas ini warga Mantuwil yang ingin berperiksa Maupun berobat Harus ke Puskesmas Pekawaman Lantaran hanya Puskesmas tersebut Yang berwenang melaini warga Kelurahan Mantuwil Sehingga warga berharap banar Ujar Normansa Pembangunan Puskesmas Induk Mantuwil ini Bisa secepatnya tuntung Supaya bisa sesegeranya dioperasikan Dan dinikmati warga Dengan Puskesmas Mantuwil yang sedang berlangsung ini kan Pertama Wilayah kerja Puskesmas Pekawaman Sudah boleh dikata kewalahan Wilayah ini warga Karena mencangkup 5 kelurahan Salah satunya Kelurahan Mantuwil Dengan adanya seperti itu Pemerintah Kota Membangun lagi satu Puskesmas Induk Yang berada di Kelurahan Mantuwil Dengan adanya pembangunan ini Warga Mantuwil sangat berharap Bisa secegeranya dimanfaatkan Untuk warga itu sendiri Karena mengingat Dari Mantuwil ke Puskesmas Lumayan jauh Sementara Puskesmas Pekawaman Karena memang Salah satu layanan Puskesmas Pekawaman Adalah Kelurahan Mantuwil